selamat menikmati petani milenial tentunya berbicara mengenai milenial mereka adalah kalangan yang memang tidak bisa terpisahkan dengan perkembangan teknologi yang ada termasuk penerapan teknologi dalam dunia pertanian sehingga negara ini mengeluarkan kebijakan peraturan berkaitan dengan keberadaan para petani khususnya petani milenial dan untuk membahasnya saya sudah menghadirkan satu narasumber saya yang sudah terhubung secara virtual beliau adalah bapak Frans Ari Prasetyo beliau selaku peneliti dan juga pengamat kebijakan kita akan menyapa dulu pemirsa pak Frans selamat malam apa kabar? selamat malam semua apa kabar? baik ya pak ya sehat harus sehat pak Frans posisi di mana sekarang? posisi di Bandung di Bandung oke dan ternyata pemirsa kalau kita berbicara mengenai kalangan milenial ini adalah kalangan yang paling mudah untuk bisa diajak beragam program dan dengan demikian pun pemerintah mengeluarkan satu kebijakan berkaitan dengan keberadaan petani milenial sejauh ini memang kalau kita lihat tanggal 14 Februari kemarin ya pak Frans sudah diresmikan gerakan ataupun program petani milenial termasuk di Jawa Barat ini hanya sekedar viral-viralan saja tujuannya atau memang kalau kita lihat dari sudut pengamat apakah nanti akan efektif program ini pak Frans silahkan oke terima kasih saya harus menanggapi ini dengan menarik dulu lebih jauh dulu mundur ke belakang dan kita bicara tentang petani berarti kan kita harus melihat tentang lahan lahan pertanian petani bisa apa aja tapi lahannya juga itu menjadi krusial kalau lahan berarti akan berkaitan dengan isu agraria jadi saya coba menarik mundur jauh ke belakang dulu sebelum ini tiba-tiba kan gak ujung-ujung langsung milenial kan gak ujung-ujung langsung 4 titik kosong ada 1 titik kosong dulu juga kan jadi kalau saya harus mereview ini dari awal saya coba tarik dari regulasi yang terkait yang terkait yang memang yang memang sudah sudah ada di negeri ini jadi gak gak hanya sebagai sebuah gerakan yang tiba-tiba muncul tapi juga harus tersinkronisasi dengan regulasi-regulasi yang terkait nanti jangan-jangan begitu berakannya di launching terus banyak benturan regulasi malah gak jadi malah viral aja duluan jadi kalau misalnya terkait dengan regulasi tentang petani kita banyak merujuk beberapa saya coba merujuk beberapa aturan yang misalnya yang saya ketahui yang saya ketahui pertama tentang undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang dasar-dasar pokok agraria ini terkait dengan redistribusi lahan karena kalau misalnya kita akan bicara tentang petani petani berarti kan nanti apalagi petani yang dikondisikan dalam konteks milenial ini berarti akan ada distribusi lahan karena saya juga dengar bahwa akan ada pembagian lahan atau dalam tarak putih peminjaman lahan atau apapun skenario nya terhadap petani milenial ini berarti nanti ada terhubung dengan apa yang disebut dengan tadi undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang yang dasar-dasar pokok agraria terus kemudian kalau kita bicara tentang petani berarti kita berhubungan dengan pangan dengan sistem pangan nah kita juga pasti terhubung dengan undang-undang kalau kita salah nomor 18 tahun 2000 eh undang-undang nomor 12 undang-undang sorry undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan nah berarti kan nanti ada skenario pangan dong yang memang memang disitu pemerintah memang mengupayakan undang-undang ini supaya kita bangsa Indonesia tidak ketergantungan dalam satu komoditi konsumsi misalnya dalam konteks ini beras nah kita langsung lagi terkait lagi dengan undang-undang lainnya petani berarti kita asosiasinya dengan desa nah betul berarti kita juga tidak bisa melupakan tentang undang-undang desa yang kalau tidak salah diresmikan belum lama tahun 2014 menurut saya itu belum lama dibanding dua undang-undang yang sebelumnya tadi yang satu tahun 60 tentang agraria terus tentang pangan tahun 2012 undang-undang tentang desa ini tahun 2014 kalau tidak salah nomornya saya lupa nomor 6 tahun 2014 tentang desa berarti bagaimana skenario desa nanti memanfaatkan lahan-lahan yang ada di kedesaan ini untuk sektor pertanian untuk sektor pangan oke kemudian nah kemudian jadi ini agak panjang ini urutannya kita juga bisa harus menengok tentang undang-undang yang baru yang baru saja diresmikan tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian jadi pertanian macam apa yang akan diupayakan dikelola oleh petani milenial ini baru saya coba masuk dalam konteks Jawa Barat gitu ya dalam konteks Jawa Barat berarti kalau tadi ada kita bicara tentang agraria kita bicara tentang pangan kita bicara tentang desa kita tentang sistem budidaya pertanian yang semua ada di undang-undang yang sudah terkait salah satu diantara lainnya berarti kita coba masuk ke area dimana petani ini akan ditempatkan contoh dalam konteks Jawa Barat misalnya atau dalam konteks Bandung atau dalam konteks Bandung metropolitan area gitu ya berarti kan kita akan bersinggungan dengan wilayah KBU kawasan Bandung Utara gak mungkin dong pertanian ada fungsi di tengah kota gitu lahannya mau dimana kecuali urban farming dan skenario yang macam-macam yang ada di urban kota ini kalau menurut saya kalau pembacaan saya tentang petani milenial yang sedang diupayakan oleh pemerintah Jawa Barat gitu ya itu pasti petanian yang dia sifatnya desa terus sifatnya di area-area atau peri-peri urban gitu ya nah kemudian nanti terkait dengan KBU kawasan Bandung Utara nah jangan lupa kawasan Bandung Utara itu kan punya perda khusus jadi perda khusus nomor 2 tahun 2016 nah perda ini juga mengatur bagaimana tata kelola-lahan di kawasan Bandung Utara kan gak bisa juga serampangan gitu loh tiba-tiba ini kawasan konservasi loh kawasan Bandung Utara ini tiba-tiba kemudian dikonversi menjadi lahan pertanian yang memang sebelumnya juga sudah masif di sana selain juga ekspansi ekspansi pemukiman yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah memang pemerintah juga pemerintah ini pemerintah pusat ya kan pemerintah pusat ini memiliki peraturan pemerintahan tentang petani ini tentang petani milenial ini khususnya ya kan atau karena ini terkait dengan lahan karena ini terkait dengan pertanian dan ini terkait dengan misalnya kawasan hutan nah berarti kan harus bersinggungan dengan kementerian-kementerian terkait dong kementerian-kementerian terkait itu kan ada kementerian ATR BPN ada kementerian pertanian ada kementerian KLHK apakah mereka juga punya regulasi petani yang mendukung supporting sistem ini supporting regulasi ini petani ini oke kita bisa bicara tentang apa desentralisasi atau otonomi daerah yang dimiliki keunangan oleh pemerintah Provinsi Jabar atau pemerintah dalam konteks ini Provinsi Jabar ya nah apakah juga pemerintah sudah siap peraturan gubernurnya atau perdanya terus ketika misalnya menyangkut dengan Jabar nanti kan ada kabupaten kota yang yang di apa diintegrasikan dengan skema ini nah kabupaten kota juga dia memiliki otonomi daerahnya sendiri gitu loh apakah mereka juga memiliki peraturan atau atau perda tentang petani milenial ini jangan-jangan nanti tidak terintegrasi itu baru terkait dengan regulasinya ya kan regulasi yang muncul ya kan nah saya boleh lanjut silahkan oke nah itu yang pertama tentang regulasi yang udah sekian rumitnya ya saya bukan ingin memperrumit bahwa ini tuh harus rumit enggak ini harus menurut saya ini harus tertib tata kelola pemerintahan jadi intinya barangkali nanti ke depannya akan ada tumpang tindih regulasi diantara setiap kementerian Pak Franz kita bisa tumpang tindih regulasi tapi bisa juga yang enggak ada regulasinya sama sekali jadi program-program apa gitu loh atau program gerakan-gerakan yang hanya muncul di mensos ya gimana gitu ini itu baru terkait regulasinya aja ya terus kemudian saya coba ingin masuk ke wilayah yang lebih yang lebih teknis misalnya ya lebih teknis tentang tata kelola pemerintahan yang good governance ya ini kan pasti semua ini berkait dengan rencana tata ruang oke saya bicara tentang Jawa Barat Jawa Barat memiliki rencana tata ruang Provinsi Jawa Barat ya kan langsung kemudian nanti ini Jawa Barat luas terus nanti ada kabupaten kota yang akan mengintegrasikan program ini program gubernur ini misalnya ada rencana tata ruang kabupaten kota yang mereka juga punya masing-masing gitu loh apakah mereka tidak tidak saling bertuburkan itu nanti kita bisa bahas lagi lain itu ada rencana detail tata ruang karena ini sangat detail tentang pertanian tentang milenial tentang pertanian yang memang diponsentrasikan dalam skala kecil untuk milenial berarti kan nanti ada pengalokasian lahan-lahan tertentu berarti kan harus ada rencana detail tata ruang yang berubah disitu termasuk juga rencana bangunan dan lingkungan karena saya dengar pertanian milenial yang dikonsepkan ini bukan hanya sistem pertanian ternyata ada sistem pertanian berarti kan kalau ada sistem pertanian berarti dia ada membangun bangunan untuk skenario pertanian tersebut kan berarti ada juga tata kelola lingkungan yang harus muncul karena wish pertanian atau hasil dari limbah pertanian itu akan kemana ya kan nah itu berarti ada rencana tata ruang ada rencana detail tata ruang ada rencana bangunan dan lingkungan rencana tata bangunan dan lingkungan nah kemudian rencana-rencana ini semua ada gak di perdanya yang tadi saya bilang balik lagi ke atas terkait dengan regulasi ada gak di peraturan daerah dalam Lekor Goget Nur dalam Lekor Jawa Barat atau dalam Lekor Kabupaten Kota kemudian setelah itunya muncul nah baru dieksekusi ada gak dalam rencana pembangunan menengah jangka menengahnya gitu loh maksudnya terkait dengan anggaran dan macam-macam jadi ini ini sangat kompleks gitu gak hanya sekedar launching gitu loh tidak hanya sekedar menetapkan bahwa petani milenial adalah mereka yang berumur diantara 19 tahun saja sampai dengan 35 tahun saja ya Pak Franz tapi banyak hal yang memang berbenturan pada saat dilaksanakan di lapangan kalau kita lihat tujuan dari petani milenial program dari pemerintahan ini memang ingin menciptakan diversifikasi tangan kemudian juga mencegah stunting tapi hanya tujuan yang di permukaan saja kalau bisa saya bilang begitu ya Pak ya jadi kalau misalnya memang ingin berlanjut dengan memanfaatkan kalau milenial yang tenaganya masih luar biasa inovasinya juga masih berkreasi dengan banyak hal ada juga yang harus diperhatikan seperti tadi regulasi-regulasi yang memang nanti berbenturan dengan agraria dan juga petanakan begitu ya Pak Franz iya betul betul sekali jadi ini ini sangat sangat kompleks kalau kita bicara pertanian memang begini ya persoalan krisis regenerasi pertanian di Indonesia juga menjadi permasalahan besar akhirnya saya mengerti kenapa mungkin program ini di launching karena kita bisa tahu dalam sebuah kalau saya tidak salah terakhir saya membaca dalam statistik BPS misalnya sekitar 60-an persen pertanian Indonesia itu berusia 45 tahun ke atas ini ada pola regenerasi yang ingin coba diupayakan oleh pemerintah tetapnya itu sekali lagi kita harus melihat bahwa masih ada enggak pertanyaan selanjutnya adalah masih ada enggak memang petani-petani yang memang anak muda yang ingin menjadi petani itu loh pertanyaan itu di dalam konteks petaninya ya terus kenapa memang harus menarik orang kota ke desa apakah di desa juga tidak ada petani lagi saya pikir ketidakberadaan petani itu banyak faktor ya bukan hanya kadar memang banyak orang-orang dari desa yang melakukan urbanisasi kekota tapi ketiadaan lahan pertanian ini kan berarti ada ketimpangan penguasaan lahan struktur penguasaan lahan saya ingin balik lagi ke yang tadi berarti kan ada sebuah regulasi yang berkait dengan agraria yang harus dipenuhi dulu pasaran harus dipenuhi dulu regulasi agraria yang harus dipenuhi terlebih dahulu sehingga nantinya ke depan program dari petani milenial ini akan berjalan lancar karena kabarnya kalau di Jawa Barat sendiri Pak Franz dari beberapa artikel yang saya baca ini pemerintah provinsi Jawa Barat akan meminjamkan lahan garapan bantuan permodalan dan juga pendampingan penanaman yang tadi kita sempat dibahas adalah berkaitan dengan agrarianya terlebih dahulu ya Pak Franz berkaitan dengan keberadaan KBU nanti kita bahas setelah jeda ya Pak Franz tetap bersama kami pemirsa kita akan membahas mengenai regulasi petani milenial bersama narasumber saya Pak Franz Ari Prasetyo selaku peneliti dan pengamat kebijakan dan kami akan kembali untuk Anda tentunya dalam program Jabar Terkini berkaitan dengan dengan regulasi regulasi-regulasi yang memang sepertinya belum matang diterapkan dalam program petani milenial ini karena memang bisa saja nanti berbenturan dengan regulasi yang sudah ada dan harusnya regulasi terdahulunya pun harus dimatangkan akankah petani milenial ini hanya sekedar program sesaat ataukah hanya sekedar viral sesaat berkaitan dengan keterlibatan kaum milenial dalam bidang pertanian karena kita juga lihat bahwa tujuannya bagus untuk bisa pemulihan ekonomi di masa pandemi kemudian juga nanti pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya akan meminjamkan lahan bagi para petani milenial kemudian pemodalan dan juga bimbingan pada saat proses para petani ini melakukan penanaman nah nantinya pada saat program ini selesai lahan yang dipinjamkan kondisinya akan seperti apa akankah turun kualitasnya atau hanya dibiarkan saja seperti para petani-petani yang ada di sekitar kita dengan proses penanaman sayurnya yang hanya jangka pendek habis itu ditinggalkan untuk kondisi lahannya nah kita berbincang bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan berkaitan dengan kondisi lahan yang ada di Jawa Barat kita kembali kepada Pak Franz Pak Franz masih bersama saya ya iya iya bagaimana sih sepertinya dan juga sebenarnya kondisi dari lahan yang ada di Jawa Barat yang nantinya barangkali menjadi lahan pilihan untuk dipinjamkan kepada para petani milenial oke kalau kita bicara tentang lahan yang ada di Jawa Barat kita harus bicara dulu tentang berapa luas Jawa Barat kalau saya tidak tahu luas Jawa Barat itu sekitar 3,5 juta hektare berarti nanti akan ada redistribusi lahan yang akan diberikan oleh pemerintah dalam konteks ini tapi sebelum itu diberikan saya harus konfirmasikan dulu apakah lahan tersebut adalah lahan yang memang dimiliki oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kebawatan kota atau jangan-jangan masih tanah tanah negara bebas lahan yang itu itu sebenarnya bisa sudah saya makanya tadi di awal sudah saya perangkan itu nanti bisa kita bahas dalam undang-undang pokok agrar bagaimana redistribusi lahan yang memang harusnya terjadi di Indonesia kalau redistribusi lahan berarti kan kita terkait dengan minimal 3 kementerian ada kementerian ATR ATR BPN terus ada kementerian KAHKK terkait dengan kawasan pertanian dan hutan nah itu dalam skenario kementerian sorry 2 kementerian baik itu juga kita akan terhubung dengan badan pertanahan dalam skala nasional termasuk badan pertanahan BPN dalam skala provinsi ataupun dalam kompeten kota nah apakah lahan yang didistribusikan untuk petani milenial ini bukan lahan-lahan komplit atau bukan lahan-lahan yang memiliki tumpang tinggi yang overlay secara petahnya tidak diketahui tidak jelas untuk pemilikannya karena begini targetnya memang yang saya dengar yang saya dengar ada 5.000 petani milenial yang akan mendapatkan ini dan masih mungkin dari 5.000 ini akan mendapatkan 2.000 meter persegi berarti itu sekitar 10 juta meter persegi atau sekitar 1.000 hektare ya kan nah itu di mana lahannya nah kita harus mengecek di Jawa Barat ini selain yang tadi dengan berkontribusi terkait dengan kementerian atau RBPN atau KLHK berapa hektare luas tanah yang masih produktif dan masih kosong dalam arti yang tidak dimiliki oleh siapapun dalam artian pemerintah ini dimiliki sudah diberikan hak tata kelolanya kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang pokok agraria ya kan bukan lagi tanah negara bebas yang belum memiliki hak jadi pemerintah jadi pemerintah berhak memberikan kalau misalnya itu memang sudah dimiliki oleh pemerintah dalam berhubung aset aset pemerintah provinsi jadi bukan tanah negara bebas nah kalau tanah negara bebas itu bisa repot lagi nanti kaitannya bisa lebih panjang lagi kita juga kita gak bisa lupa ya bahwa di Indonesia itu struktur pertanahan juga ini yang sangat saya salah satu hal yang menurut saya agak sangat hati-hati tentang karena di Indonesia itu ada ada yang disebut dengan isu absenti tanah absenti atau tanah guntai tanah guntai itu seperti permasalahan tanah yang sering banget terjadi sebenarnya nah karena tanah ini adalah jenis tanah pertanian yang di luar wilayah kedudukan pemilik tanah jadi pemilik tanahnya gak disitu tapi dia memiliki tanah pertanian di tempat lain apakah ini hal yang sama dengan petani melunia ya kan petani melunia kan gak disitu dan ini tiba-tiba sebagai orang kota dia datang ke desa terus dia melakukan praktek pertanian yang seolah-olah itu menjadi petani padahal menurut saya enggak juga sama aja kayak PKL ya pak betul 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 sekali nah ini redistribusi lahan kayak gini sebenarnya sudah diatur dalam yang tadi saya dalam dalam grenarasi besar tentang bagaimana redistribusi lahan yang sudah diatur di Indonesia melalui undang-undang Pompok Agraria tahun 1960 bagaimana hak guna usaha hak guna pakai hak guna sewa hak guna kalahan maupun hak memungkut pasjutan itu sudah sudah dibuat sudah ada gitu loh nah pertanyaannya adalah pemerintah kok pemerintah ini memiliki tanah ini sebagai apa sebagai aset mereka atau balik lagi masih menggunakan tanah negara yang belum memiliki hak gunanya gitu loh belum diberikan hak gunanya atau nanti malah pemerintah menyewa lahan orang desa yang ada yang belum digarap itu kos lagi kan pak betul betul itu lagi kita bicara lagi tentang bagaimana skenario skenario ini terkait dengan anggaran gitu loh kita masih balik lagi misalnya dengan dengan pertanian misalnya ya dengan tanah yang tadi nah dalam konteks sekarang Indonesia yang saya tahu sekarang pemerintah Jokowi sedang melakukan apa yang disebut dengan reforma agraria reforma agraria berarti pendistribusian lahan dan lain-lain dengan itu sangat panjang kita bisa bicarakan itu di konteks bisnis yang lain tapi teman tentang reforma agraria itu muncul perpres tahun 2018 ya kan nah itu bagaimana itu tidak terkait dengan 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 skenario penggunaan lahan itu sangat sangat terkait sekali karena begini reforma agraria itu memiliki apa yang disebutkan GTRA Jawa Barat Jawa Barat memiliki GTRA GTRA itu kubus tugas reforma agraria nah itu sangat terkait dengan kantor wilayah kandil, badan pertanahan nasional, sikat provinsi terus badan koordinasi wilayah, organisasi perangkat desa pemerintahan kabupaten kota hingga katur-katur kabupaten pertanahan nah itu bagaimana mereka tidak overrated bagaimana status tanahnya ini sudah benar-benar tanah yang fix itu baru status tanahnya saja belum nanti kita bicara tentang kualitas lahan jangan jangankan gini jangan nanti pendistribusian lahan itu diberikan tanah-tanah lahan-lahan yang memang yang tidak memungkinkan untuk dilakukan skema pertanian misalnya tanah itu berada di wilayah area tandus atau tanah berpasir atau yang di wilayah tambang karena saya yakin atau tanah-tanah yang masih berada di wilayah hutan nah di Jawa Barat masih berapa banyak di wilayah hutan jadi ini coba diperjelas dulu bagian tanahnya itu dimana area-nya dimana begitu ya Pak dimana itu tadi dulu gitu dan milik siapa ya jangan lupa dan milik siapa itu dalam konteks tanahnya saja 5.000 petani milenial ini menjadi target pemerintah Provinsi Jawa Barat dan mereka masing-masing akan mendapatkan tanah garapan luasnya 2.000 meter persegi ya Pak Franz oke kalau misalnya boleh memilih Pak Franz idealnya kalau memang ini harus dilaksanakan dan direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat apakah 2.000 meter persegi ini luasnya cukup ideal untuk para petani menggarap lahannya karena tadi kalau kita lihat mendatangkan petani dari kota ke desa tinggal di desa dengan tagline tinggal di desa rejekinya kota dengan pemanfaatan skill digitalisasi kemudian nanti dikasih modalnya oleh BJB nanti lahannya dikasih oleh Pemprov dan nanti untuk menjual hasil panennya akan dibantu oleh pihak agro jabar apakah hanya memang kalau kita lihat ini pemerintah hanya membuat programnya hanya di permukaannya saja tapi kalau tadi kita dengarkan penjelasan dari Pak Franz ini begitu komplikatif ya Pak Franz betul 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 sekali jadi jadi ini 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 jadi petani nilai-nilai itu petani yang macam apa sih apakah memang orang-orang yang memang tidak sebelumnya tidak memiliki keahlian pertanyaan itu menjadi masalah pelik juga karena kita memberikan sebuah lahan kepada orang yang misalnya tidak pernah melakukan skenario pertanyaan itu juga jadi problem jadi problem bagaimana apakah mereka akan mencampur apakah mereka akan mau menanam bebek atau jangan-jangan mereka akan seperti bos seperti juragan baru yang dia memiliki konsesi lahan langsung dia melakukan sistem pengupahan terhadap keluarga desa dan tetap aja pertani yang ada di lahannya adalah petani orang desa sendiri ya Pak kembali lagi pertani desa saja yang yang sudah sehari-hari dia melakukan kerja-kerja pertanian oke kita coba balik lagi ke petani 4.0 petani milenial yang sekarang hukum ini kan kalau 4.0 berarti kan kita harus ada starting dari 1.0 1.0 berarti kan itu adalah era-era mekanisasi pertanyaannya adalah apakah sistem pertanian di Indonesia khususnya di Jabar telah mengalami proses mekanisasi sehingga semua semua petani bisa mengakses proses mekanisasi untuk yang 1.0 aja dulu proses mekanisasi sehingga lahan hasil-hasil produksi pertaniannya efektif dan efisien penggunaan lahannya oke itu pertama baru 1.0 1.0 oke yang 2.0 yang 2.0 adalah menggunakan energi menggunakan listrik misalnya pertanian di Indonesia di Jabar juga telah menggunakan mengadopsi bagaimana cara menggunakan energi energi listrik apalagi sekarang kita menghadapi climate change mengalami krisis 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 lingkungan yang luar biasa krisis energi yang luar biasa berarti kita kan harus mengadopsi sistem energi yang berkelanjutan setuju oke di Indonesia di Jawa Barat sudah mengadopsi itu oke itu yang 2.0 sekarang kita maksud yang 3.0 3.0 adalah otomatisasi otomatisasi sistem pertanian sejak kapan sih coba berikan saya contoh bagaimana otomatisasi sistem pertanian yang sudah berlaku yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Jawa Barat dan itu bekerja secara masih disuruh petani yang ada di Jawa Barat oke supaya hasilnya jadi berkualitas efisien jadi tidak ada semini mungkin terjadinya gagal panen dan lain-lain oke nah kita masuk ke 4.0 4.0 adalah gabungan antara otomatisasi dengan teknologi cyber iya ini memang jadi trend tapi kemudian disitu kan ada pertukaran data contohnya sederhana adalah sejak kapan petani di Jawa Barat dia mengerti tentang pertukaran data pertanian bukan data bagaimana dia pak jumlah panen atau itu bukan titik itu lagi kalau 4.0 bukan data lagi bagaimana berapa jumlah pupuk ini udah data yang bagaimana cara melakukan pertanian yang efektif dan efisien misalnya mempercepat masa panen begitu ya pak ya misalnya untuk pertanian pangan bagaimana petani bisa mengakses bibit yang food yang dia berbasis teknologi kemudian bagaimana ini kan mencakup kalau 4.0 ini dia udah mencakup tentang cyber politik misalnya atau kompeting atau kompeting itu bagaimana petani bisa mengerti itu sedangkan dalam sehari-hari mereka lahan misalnya numpang mereka masih sewa lahan mendapatkan bibit aja susah bagaimana mereka bisa diintegrasikan dengan sampai ke 4.0 ini oke semua anak-anak kota yang melet gadget dan lain-lain teknologi dan lain-lain disipun aja di desa pertanyaannya adalah apakah mereka mengerti tentang sistem pertanian yang modern apakah mereka juga mengerti tentang bagaimana skenario pertanian yang yang dia sustainable secara energi secara energi di 2.0 terus dia mengerti tentang sistem pertanian secara otomatisasi yang di 3.0 kemudian dia mengerti bagaimana cara pengelolaan pertanian yang ekologis environmental dan ramah lingkungan dan untuk menghasilkan produksi pertanian yang baik tanpa merusak ekologis menggunakan teknologi tentu saja misalnya ini menarik ini menarik menarik sekali Pak kalau kita kita bahas mengenai petani millennial secara mendalam ternyata millennial saja dengan menggunakan istilah itu bukan menjadi daya tarik luar biasa untuk mewujudkan program dari pemerintah termasuk yang ada di Jawa Barat tapi kalau kita lihat dari analisa Pak Franz juga ini ternyata banyak hal yang harus dipertimbangkan termasuk kriteria para petani yang memang nanti sanggup dan juga bisa tadi meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri yang memang tinggal di desa tapi rezeki kota bukan hanya dari klasifikasinya hanya umur saja Pak Franz untuk bisa menjadi seorang petani millennial apalagi sekarang jumlahnya targetnya adalah 5.000 petani millennial yang akan diberikan lahan 2.000 meter persegi luasnya ya memang nanti ada bimbingan dari pihak terkait kemudian juga ada proses pembiayaan tapi mungkin alangkah humanisnya adalah kenapa pemerintah tidak mensejahterakan dulu saja petani yang ada memberikan edukasi yang luar biasa pada mereka meningkatkan kualitas dari hasil tanen mereka barangkali itu yang lebih humanis barangkali ya Pak Franz betul 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 tetap disualitas bagaimana tingkat kesejahteraan petani kan sebenarnya bisa diukur gitu loh apakah memang petani sudah sejahtera atau belum kalau belum sejahtera kenapa tidak disuntikan semua kebijakan-kebijakan pemerintah terutama untuk petani-petani kecil dibanding dia membuat program-program yang menurut saya tidak efisien sebenarnya dibandingkan dia harus melakukan bagaimana edukasi atau bagaimana kemudahan-kemudahan mendorong petani supaya petani jadi lebih mudah dan lebih lebih menghasilkan produksi hasil petanian yang baik dan benar dan sustainable gitu loh oke nanti kita akan bahas lagi Pak Franz berkaitan dengan petani milenial ini semakin menarik pembahasan kita Pak Mirsa jadi untuk Anda tetap bersama kami ya dalam program Jabar Terkini sesaat lagi kami kembali untuk Anda petani milenial yang menjadi topik perbincangan malam hari ini dalam program Jabar Terkini petani milenial bukan hanya milenialnya saja yang dititik beratkan tapi bagaimana kualifikasi para petani milenial nanti yang akan hadir ke desa-desa dengan tagline-nya tinggal di desa rejeki kota tentangnya tadi yang sudah Pak Franz sampaikan mereka harus paham dengan revolusi 1.0 2.0 3.0 sampai dengan 4.0 yang memang identik dengan pemanfaatan teknologi digital kalau kita lihat sih memang kurang program ini memang kurang menyasar regulasi-regulasi yang ada karena memang kalau kita lihat Jawa Barat jangankan ada lahan untuk pertanian hujan sedikit saja dimana-mana sudah longsor nanti apa kabarnya pada saat lahan-lahan yang sudah dilaksanakan dibudidayakan oleh para petani milenial ini akan menjadi apa nantinya apakah akan menjadi lahan kritis atau malah menjadi sumber bencana bagi masyarakat desa pun itu harus dipertimbangkan dan satu lagi pertanyaan muncul jika petani milenial dari kota ini datang ke desa petani yang umurnya di atas kaum milenial ini akan kemana sebenarnya jadi kalau kita lihat dari pembahasan kita malam hari ini Pak Franz banyak kelemahan ternyata ya sangat banyak kalau menurut saya sangat banyak karena sekarang gak langsung oke kita kemudian dari tadi kita bicara tentang fisik tentang lahan dan tentang kebijakan dan lain-lain sekarang coba kita bicara tentang petaninya sendiri manusianya sendiri tentang orang-orang yang selama ini menggantungkan hidupnya di sektor pertanian misalnya yang ada di pedesaan apakah dengan munculnya petani ini petani milenial ini yang ujung-ujung datang ke desa apakah dia tidak mengakibatkan satu friksi sosial diantara mereka iya ada konflik sosial diantara mereka kok kita yang udah bertahun-tahun kita susah mendapatkan lahan kita susah mendapatkan bibit kita susah mendapatkan pupuk kita susah menjual hasil pertanian yang baik dulu supaya pertanian sejahtera terus tiba-tiba ada sekelompok orang kota pasti kelas menang terus tiba-tiba muncul di desa terus dia bertani dan saya yakin saya yakin sekali pasti mayoritas tidak akan bertani mereka akan menjadi seperti juragan-juragan yang dia akan menyuruh kembali kepada petani-petani yang ada di sana bukankah ini menciptakan satu gentrifikasi iya betul dan culture shock juga barangkali Pak Frans nantinya pada saat petani milenial ini hadir di desa-desa mereka iya belum lagi misalnya komodisi pertanian yang akan diupayakan ditanam gitu mereka akan bertani apa apakah akan bertani padi semua atau bayang atau komuniti-komuniti pangan yang lain atau misalnya tanaman-tanaman keras jadi pertanian pertanian macam apa yang akan diskenariokan ini jangan lupa setiap daerah di Jawa Barat pasti memiliki kontur tingkat kesuburan tingkat ekologi akses air geografi yang sangat beragam gitu loh jadi ini banyak sekali yang mesti dipertimbangkan ya tapi lagi dengan skenario anggaran misalnya sekarang masuk ke poin yang yang penting tentang anggaran kalau saya tidak yang bukan tidak kalah penting ya tentang anggaran karena ini terkait dengan anggaran publik anggaran publik karena kalau misalnya memang ini diintegrasikan sebagai kebijakan kebijakan dari pemerintah provinsi kalau saya tidak salah dengar anggaran itu yang disediakan sekitar 1,1 triliun 1,1 triliun pertanyaannya adalah apakah ini dari full APBD atau full swasta atau BUMD atau dengan skema public private partnership jika demikian kapan karena oke katanya skenario nya pembiayaannya diberikan oleh bank BJP berarti kan itu ada 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 semacam pinjam dan lain-lain gitu ya nah skenario pinjam nah skenario pinjam ini siapa yang bisa mengakses ini siapa sih yang bisa mengakses bank BJP ini terus kemudian berapa lama return of investment nya akan kembali dan dalam waktu berapa lama itu akan ditentukan itu juga jadi jadi masalah jadi masalah yang lain nah misalnya terus yang lain misalnya claim yang lain tentang konsumsi air konsumsi air bisa mencapai sekitar 20% menghemat konsumsi air sekitar 20% penghematan 20% itu itu didapat dari mana skenario itu didapat dari mana apakah semua daerah semua area semua wilayah yang akan menjadi target dari dari petani lainnya ini dia memang mampu menyediakan air sehingga bisa bisa menghemat sekitar 20% gak semuanya sama dong pasti berbeda ya betul tidak berbeda terus kemudian bagaimana bibit yang akan didapat bagaimana skenario pupuk dan lain-lain apakah memang skenario nya akan menggunakan pupuk organik atau non-organik dan lain-lain itu teknis praktis pertanian kemudian kita masuk ke akses kredit akses kredit yang memang disediakan oleh bank BGB akses kredit yang disediakan oleh bank BGB siapa yang bisa mengakses itu bagaimana yang mengaksesnya bagaimana petani-petani dalam tanda kutip ini dia bisa mendapatkan itu bagaimana jaminannya dan lain-lain itu jangan-jangan nanti mangkrak kalau misalnya tidak bisa balik bagaimana oke lanjutnya ada orang-orang katanya saya juga masih masih gak tahu juga hasil produksinya akan ditampung oleh satu BUMD bernama Agro Jabar nah bagaimana dia bisa menampung itu Agro Jabar anggarannya dari mana langsung dia rantai pasoknya kemana terus jika jika hargaannya Agro apakah dia juga bisa menjamin bahwa harganya tetap sesuai begitu ya oh petani milenial ini akan mendapatkan harga yang tetap baik karena kalau petaninya tidak mendapatkan yang baik nah ini nih kelemahannya petani akan pergi aja kabur aja terus bagaimana dia harus membayar hutang ke bank gitu karena ini petani milenial yang hanya dipinjamkan macam itu jadi dia bisa kabur jadi pembahar bisa bayangkan terus pemirsa bisa bayangkan yang petani yang gak bisa kabur gitu yang seumur hidup dia harus terpenjara terkonsentrasi oleh satu sistem pertanian yang memang gak adil bagi dia gitu pertama yang dia lampang ASPB dan lain-lain yang dia harus pinjam dan lain-lain itu kerantanan petani-petani kecil itu sangat sangat terjadi gitu oke oke Pak Franz ini waktu kita sangat terbatas poinnya adalah idealnya program petani milenial ini dari sudut pandang Pak Franz sendiri dia harus seperti apa nantinya gini aja deh saya jujur aja saya kurang setuju dengan program ini jujur aja karena ini banyak sekali celah dan kelemahan yang harus bekerjakan jadi gak hanya diwujud-wujud kalau menurut saya dibandingkan kita harus mengkirim orang dari kota untuk menjadi ke desa kenapa tidak berdayakan berdayakan yang di dalam desa itu sendiri ya berdayakan petaninya sendiri banyak sekali masalah-masalah ketekaran petani-petani kecil yang bisa yang bisa diselesaikan oleh pemerintah misalnya tentang keterbatasan lahan ya distribusikan lahan yang benar gitu loh kemudian monopoli-monopoli petanian tentang bibit buku dikanlah petani supaya bisa mengakses itu gitu loh jadi apa ya solusi memperdayakan petani itu berhasil dalam memanam gitu gimana caranya petani-petani yang sudah ada itu dia mampu memiliki keberhasilan dalam olah tanam jadi dia juga nah untuk itu dia pasti membutuhkan lahan-lahan ideal yang cukup untuk memelihara keragaman petaniannya jadi jangan juga petani kemudian dipaksa untuk monopultur itu lebih celaka lagi kemudian petani milenial dia akan diiring menjadi petani yang monopultur itu lebih celaka lagi itu sangat rosak sekali gitu loh nah kemudian berikanlah fasilitas-fasilitas yang mudah diakses oleh petani memperani ketergantungan terhadap monopoli-monopoli perusahaan ya kan jadi adanya kooperasi untuk meningkatkan apa meningkatkan daya terhadap petani dan ya saya pikir hal yang paling krusial dalam dalam pertanian adalah faktor-faktor yang memang faktor-faktor produksi yang memang selama ini menjadi permasalahan petani-petani kecil seperti lahan bibit dan rentenir Indonesia jujur aja betul ya itu nanti terkait dengan karena gini produksi pertanian panan itu sangat beresiko sekali terhadap cuaca terhadap hama terhadap kebutuhan tenaga kerja terhadap sewa dan hutang apakah petani milenial ini akan siap untuk ini apakah mereka akan mengerjakan itu saya pikir enggak dong saya pikir enggak mana petani-petani yang sudah biasanya sudah memang sudah terbiasa dengan sekena krisis-krisis itu itu malah jadi terbiasa nah petani milenial ini enggak akan terbiasa begitu itu menghantam misalnya cuaca buruk yaudah maka tinggal kabur aja gitu selesai ya enggak bisa gitu loh bisa bayangkan dengan petani yang selama ini memang dia menggantungkan hidupnya di sektor pertanian betul kebutuhan tenaga kerja kalau misalnya ini 2000 meter persegi apakah dia memang mampu menggarap 2000 meter persegi itu juga pertanyaan untuk sendirian kalau petani yang sudah biasa saya akan saya yakin mampu tetapi petani yang lain yang ini yang dia tidak dari dia datang dari kota dia tidak memiliki kemampuan petani dia tidak memiliki satu skill dan bercocok tanah cape loh 2000 meter persegi itu jadi harus lebih digodok lagi berkaitan peraturan ataupun kebijakan petani milenial ini atau malah diganti programnya Pak Frans petani yang ada di desa yang harus diangkat kesejahteraannya dibandingkan harus membawa petani milenial dari kota tinggal ke desa barangkali begitu ya Pak Frans oke Pak Frans ya ya silahkan undang-undangnya untuk misalnya menangkat petani yang sudah ada di desa cukup ada cukup ada ada tetap tetap petani pendistribusian lahan-lahan misalnya lahan-lahan lahan-lahan negara yang memang sudah itu kepada rakyat untuk kemampuan rakyat terus misalnya adanya tentang undang-undang desa adanya tentang sistem budidaya pertanian ya itu yang dikerjakan itu sangat mungkin banget untuk dikerjakan kalau ada petani yang ada desa itu sudah dikerjakan atau belum oke kalau pun sudah lebih maksimal lagi ya Pak Frans oke mudah-mudahan ya Pak Frans terima kasih sudah berbagi insight bersama saya malam hari ini tentunya kita ingin sekali hard cut dan juga martabat yang paling penting kesejahteraan para petani Indonesia ini terus diangkat karena kita tidak mau prediksi 2040 petani di Indonesia akan punah terima kasih Pak Frans sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan pemirsa Bandung TV terima kasih Anda sudah bersama saya dari pukul 7 tadi kita akan bertemu lagi dalam program jabar terkini tentunya di episode mendatang dengan tema yang berbeda saya Chris Santi pamit jangan lupa protokol kesehatan dan kita dukung program vaksinasi dari pemerintah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadurnuhun terima kasih terima kasih